assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh budak-budak tercintaku pecinta dapur welcome back to my channel kali ini dapur mama caca mau bikin sambal kacang sambal kacang atau sambal pecel nah disini saya pakai kacangnya 2 on kemudian untuk bumbu halusnya saya pakai 2 siung bawang putih kemudian 1 butir kencur ya disini kencurnya saya pakai berukuran sama bawang putih ya besar jadi saya cukup pakai 1 kemudian disini saya pakai daun jeruknya 4 lembar kemudian cabai rawitnya saya pakai 10 sampai 15 biji ya sesuai selera saja kemudian disini saya saya pakai juga garam 1 sendok teh kemudian gula pasir atau gula putih 1 sendok makan dan gula merahnya 2 on juga ya kalau ukuran gula itu saya samakan dengan ukuran kacang ya nah untuk langkah awal kita akan nyalakan kompor kita siapkan wajan beserta minyak secukupnya ya setelah minyak panas kita masukkan kacangnya jangan lupa diaduk-aduk agar matang merata kacangnya ya setelah warna kacang berubah atau mulai kecoklatan kita bisa matikan kompor dan kita angkat ya nah seperti ini ya dan ini kacangnya kita akan menunggu sampai kacangnya itu benar-benar dingin baru nanti kita haluskan ya kemudian kita lanjut goreng bumbunya ini bumbunya sudah saya cincang ya mulai dari bawang putih dan kencurnya nah untuk daun jeruknya dari 4 lembar daun jeruk saya bagi menjadi 2 yang 2 lembar saya masak kemudian yang 2 lembar lagi akan saya bikin mentah aja ya setelah bumbu layu kita matikan kompor kita angkat juga nah kemudian setelah kacangnya dingin kita akan haluskan sedikit demi sedikit ya jangan lupa sambil tambahkan air sedikit ya kalau bisa air hangat jadi agar menguleknya itu tidak begitu susah ya setelah lembut seperti ini kita akan sisihkan sementara ya ke dalam wadah atau mangkok kemudian kita lanjutkan menghaluskan kacangnya sampai selesai ya nah jadinya seperti ini ya kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan cabai ya atau bumbunya kita haluskan kita masukkan garam kemudian gula pasir lalu kita haluskan nah seperti ini ya setelah bumbunya halus semuanya halus kita masukkan kacang yang sudah kita haluskan ya ini kita ulek-ulek sampai benar-benar menyatu dengan bumbu ya atau cabinya setelah semua tercampur kita masukkan gula merahnya sedikit demi sedikit ya kemudian jangan lupa kita cincangkan daun jeruk yang mentah tadi ya ini pastikan sudah dicuci bersih kemudian kita ulek kembali kemudian kita ulek kembali cuma karena saya tidak suka pakai asam jadi saya tidak memakai ya nah setelah tercampur rata ya kita bisa merasai atau kurang manis kurang asin kita bisa menambahkannya Alhamdulillah Alhamdulillah ukurannya sudah pas ya jadi sudah cukup untuk kita menghaluskannya kemudian kita cukup mengadung-adungnya dengan sholat atau sendok biar lebih merata ini kalis ya kalis dan tidak lengket nah sudah selesai kemudian kita bisa memindahkannya ke dalam wadah ya mangkok, piring atau segala macam Alhamdulillah sudah selesai ya jadinya seperti ini ya jadinya hampir satu mangkok ya ini bisa cukup untuk berhari-hari ya jadi kalau untuk satu kali makan itu lebih dari cukup ya sambil pecel ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah ya untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan pastinya sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum